Intro Yes, gue ada ide deh Gimana kalo misalkan kita bikin online shop dengan bareng? Boleh, mau online shop apa? Hmm, apa ya? Gimana kalo online shopnya fashion? Gimana? Boleh juga sih tuh, jadi nanti kan kita bisa post nih di instagram kita masing-masing atau social media kita masing-masing kan biar rame juga Gimana? Boleh sih, tapi kan fashion luas nih Kita mau jual apa? Baju, sepatu, atau tas Terus target marketnya mau siapa? Dan demokernya kayak gimana? Aduh, udah deh itu harus dipikirin dulu Yang penting kita jalanin dulu aja online shopnya Bisa aja sih, tapi kan berarti kalo kita tau target marketnya siapa terus demokernya kayak gimana Nanti untuk sumpah barang muda dan iklan ini kita udah tau mau online ke siapa Setuju juga sih Bener juga sih Eh Nes, sini deh Eh iya, kenapa kak? Nanti kamu bikin video tiktok pake audio ini ya Tapi gimana nyambung ini sama produk kita? Disesuaiin aja, teks di video sama di captionnya dibikin relevan sama produk kita Oke deh Tadaaa Nah, jadi itu ya tema campaign kita di quarter ketiga nanti So far kalian ada yang mau ditanyain gitu? Ide lu menarik sih, tapi kayaknya lu belum sedikit jalanin campaignnya deh Hmmmm, belum kepikiran sih Cuman bagus aja kata-katanya gue di jalanin campaign Hmmmm, terus kalo kayak gitu kita tahu dimana campaign itu berhasil atau bukan? Eh liat deh konten instagramnya dewarab bagus banget ya? Iya, kemarin gue juga nonton video youtube mereka Bagus-bagus banget, lucu-lucu dan informatif Contohnya kayak video ini nih Eh, tapi lu pada tau gak Kalo biasakan tuh mereka punya tiktok sama link-nya juga Dan konten-kontennya mereka juga relatable banget Iya? Nih, contohnya nih Liat deh Iya kan? Oh iya Nih Oh iya 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 Oh iya, coba follow ah Iya nih konten-kontennya bermanfaat banget Bener-bener Tadak Lu lagi liat apaan tuh Jess? Tuh, nih gue lagi liat hosting provider nih Bingung banget gak tau pilih yang mana Emangnya lu mau bikin website? Iya nih, buat ngembangin bisnis gua Ini sih katanya murah dan klimat paling bagus sih Eh, tapi jangan sampe asal pilih loh Jangan cuman liat dari harga doang Tapi kualitasnya juga lu harus perhatiin Karena takutnya nih Harganya murah tapi kualitasnya kurang Nah, tapi nih gue punya nih provider hosting rekomendasi gue Coba deh lu buka dewaweb.com Dewaweb.com Nah, coba deh lu liat Itu harganya murah dan kualitas juga bagus Aman lagi Tadak Cari hosting yang aman Dewaweb Tadak